Akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat memberi dampak cukup signifikan pada jalur transportasi seperti sejumlah jalur transportasi air di Kabupaten Kuburaya. Contohnya, banyak pemilik speedboat tidak berani beroperasi dikarenakan jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap yang tebal. Kendati aktivitas di sejumlah pelabuhan transportasi air di Kabupaten Kuburaya masih terpantau ada yang beroperasi dan membawa penumpang. Namun kebanyakan pemilik speedboat memilih untuk bersandar di remaga akibat kabut asap. Pengembudi speedboat di desa Tanjung Saleh mengatakan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat jarak pandang di laut hanya beberapa meter saja dan tidak memungkinkan untuk membawa penumpang. Sementara itu, kepala desa Tanjung Saleh, Sarip Muksin mengatakan pihaknya telah mengeluarkan himbawan kepada masyarakat untuk berhati-hati. Apalagi masyarakat di desa Tanjung Saleh ini sehari-harinya selalu menggunakan transportasi air. Kondisi kabut, khususnya yang ada di perairan Sungai Kakab ini sangat tebal, Pak. Jadi tentunya ini akan menjadi problem masyarakat. Mengkhawatirkan melihat ketebalan kabut, dia tidak bisa melihat tanjung desa Tanjung Saleh. Bisa sesat. Warga berharap kabut yang melanda wilayah Kalimantan Barat bisa berkurang dan pemerintah daerah dapat mengatasi kabut asap ini. Dari Kabupaten Kuburaya, Paisal Abu Bakar, Terima kasih telah menonton!